NBA 2023 resmi dimulai hari ini. Dua finalis musim lalu, Golden State Warriors dan Houston Celtic menang. Pada pertandingan pertama NBA 2023 pada Rabu 19 Oktober 2022 pagi WIP, Warriors menjambung Los Angeles Lakers di Case Center sebagai juara bertahan. Warriors masih menurunkan tim terbaiknya termasuk Draymond Green. Green beberapa waktu lalu terlibat kasus pemukulan rekan sebit timnya Jordan Poole saat sesi latihan pramusim. Lakers mengandalkan trio LeBron James, Ussel, Westbrook, dan Anthony Davis. Splashbrother masih jadi andalan Warriors untuk mendulang angka. Warriors unggul 25-22 pada kuartal pertama sebelum mencetak 34 angka di kuartal kedua dan menutup paru pertama game dengan 5-9-52. Pada kuartal ketiga, Warriors makin menggila. Seperti biasanya, Stephen Curry dan Clyde Thompson menghabiskan Laker lewat permainan perimeter. Tembakan 3 angka andalan keduanya. Total 32 poin bertanding 19 poin di kuartal ketiga membuat Warriors memimpin 91-71. Selisih 20 poin itu coba dipangkas Laker yang telat panas ketika membawa bibuta di kuartal keempat. LeBron, Westbrook, dan Davis bahkan sama-sama mencetak dobel dikit poin di game ini. Sayangnya, Warriors tetap menang dengan 123-109 dan Curry jadi top performa lewat 33 poin, 6 ribon, dan 7 assay. LeBron dan Westbrook bahkan membuat dobel-dobel di game ini dengan 31 toe poin dan 14 ribon dari LeBron serta 19 poin dan 11 ribon dari Westbrook. Pada game lain di TD Garden Arena, Pustun Gardik mengalahkan Philadelphia 76ers dengan skor 126-117, tertinggal duluan 24-29 di kuartal pertama. Celtic lantas terbalik unggul setelah mencetak 39 poin bertanding 34 poin di kuartal kedua. Di kuartal ketiga, Celtic bikin 35 poin dan 29 poin di kuartal keempat untuk menutup laga dengan kemenangan. Terima kasih telah menonton!